Hasilkan ratusan juta dari konten shot yang gampang banget monet seperti ini. Dan itu modalnya hanya Leonardo, CapCard, dan juga ChatGPT. Buat teman-teman yang tertarik membuat konten seperti itu aman banget monet. Langsung saja kita ke step yang pertama. Oke untuk step yang pertama disini kita akan overview dulu channelnya seperti apa dan berapa penghasilannya. Oke seperti biasa step pertama kita akan overview dulu channelnya. Disini namanya AI King ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat. Ya mungkin teman-teman sering ya nonton video seperti ini. Dan ini sudah monotized ya teman-teman bisa lihat. Disini ada video panjangnya juga ya. Kalau teman-teman bisa lihat tuh. Sudah ada iklannya dan sudah ada fitur supertanksnya. Teman-teman bisa lihat disini. Dan kalau kita cek juga ini channelnya udah monet ya. 100% monet. Dan disini ada yang unik banget dan keren banget. Konten seperti ini ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Disini coba kita cek. Teman-teman. Yesus save the poor lion. Oke. Coba kita lihat gitu. Nah jadi AI King ini menceritakan Yesus yang dimana dia itu menemukan sebuah telur. Menyelamatkan, merawat pandanya sampai dia dewasa. Dan akhirnya panda ini respect ke Yesusnya dan menyelamatkan Yesus. Seperti itu ya. Menyentuh emosional banget ceritanya. Tapi dalam bentuk gambar aja. Dan disini menggunakan lumayan banyak gambar. Nah pada video kali ini saya akan memberikan tutorial lebih lengkapnya. Dan disini kalau kita cek ya. Di social blade teman-teman bisa lihat disini. Untuk AI King ini dapatnya 2 juta view per bulan. Dan ini udah monet sekali lagi. Dan penghasilan tertingginya itu di 9.500. Kalau kita kalikan itu 149 juta ya. Tapi kalau di luar itu kita lihat disini juga banyak video short. Dan untuk video panjangnya itu gak terlalu banyak ya. Gak terlalu banyak dan gak terlalu aktif. Yang lebih aktif itu video shortnya. Jadi buat teman-teman disini kemungkinan untuk penghasilannya bukan yang 9.500. Tapi mungkin 592 tapi dikali 3 atau dikali 5. Karena apa? Karena ini channel luar negeri. Ya channelnya teman-teman bisa lihat disini. Channelnya channel luar ya. Disini Taiwan tapi bahasanya bahasa Inggris. Yang saya yakin dimana RPMnya itu pasti jauh lebih besar daripada RPM di Indonesia. Karena dia pakenya bule ya. Bahasa Inggris seperti itu. Jadi buat teman-teman disini kita akan mempecah bagaimana cara membuat ceritanya. Generate gambarnya supaya memang benar-benar menyentuh emosional penonton. Dan ini adalah salah satu ide buat kalian. Untuk bisa membuat video short target bule yang banyak disukai oleh orang. Seperti itu dan seperti faktanya ini aman monetisasi. Jadi buat teman-teman yang mau coba langsung saja kita ke step berikutnya. Oke untuk step yang kedua kita akan membuat scriptnya. Dan membagi scriptnya menjadi prompt. Kemudian kita langsung generate gambarnya. Oke untuk step yang kedua disini kita perlu membuat prompt dan juga gambarnya untuk membuat konten seperti AI King ini yang bisa menghasilkan uang puluhan juta. Dan buat teman-teman disini saya menggunakan CGVT dan juga Leonardo. Ini adalah dua tools yang wajib banget kalian youtuber AI punya yang versi premiumnya. Oke disini saya pakai CGVT yang premium ya. Teman-teman bisa lihat disini ya untuk apa namanya karakter ya. Mau desain karakter itu bisa ya. Kalau teman-teman mau bikin desain karakter konsisten itu bisa seperti ini. Itu bisa banget menggunakan CGVT plus yang premium ini. Cuma 99 ribu per tahun itu harga promo. Sekali lagi harga promo kalau udah naik ya kalian gak kebagian. Langsung aja cek linknya dari bawah ya. Oke kita akan membuat promptnya disini. Ya sepertinya saya mempunyai basic prompt disini saya copy aja langsung. Ya saya copy disini teman-teman bisa paste. Nah disini buatkan saya cerita Yesus menyelamatkan kucing kecil yang sakit di sebuah hutan dan akhirnya berteman sampai kucing jadi dewasa. Nah disini adalah bagaimana si Yesus ini berteman dengan singa, panda, rimau, kucing dan lain-lain. Dan berteman sampai dewasa dan ini menyentuh emosional banget. Oke kita akan generate ya bagaimana cara saya membaginya biar scene-nya itu tinggal kopas aja. Dia chat GVT itu akan membuatkan sebuah ceritanya ya. Nanti kita akan di apa namanya kita akan pakai ini untuk apa namanya memecah promptnya seperti itu. Nah prompt kedua teman-teman bisa lihat disini. Saya ingin membuat video short youtube buatkan saya prompt lengkap detail cerita di atas untuk generate gambar di Leonardo. Oke disini kita akan ini ya kita akan gambar di Leonardo. Oke kita langsung aja generate. Nah disini kita menjelaskan kalau kita mau bikin video short ya untuk cerita ini. Jadi kita perintahkan saya ingin membuat video short youtube buatkan saya prompt lengkap detail cerita di atas. Ya untuk generate gambar di Leonardo seperti itu ya. Nah teman-teman bisa lihat disini. Untuk satu cerita ini ya dibagi menjadi teman-teman salah satu, dua, tiga, empat, lima. Lima scene ya. Kucing dewasa melihat kembali ke arah Yesus, kucing dewasa mengutaukan perpisahan, kucing kecil Yesus menikmati senja di hujan, kucing kecil mengikuti Yesus di hutan. Oke. Yesus menemukan kucing kecil di hutan. Oke kita akan generate dari yang pertama disini teman-teman bisa lihat. Oke. Sebenarnya kalau di cat GVT ini bisa generate ya. Teman-teman bisa lihat perhatikan ya. Disini kita tinggal tambahkan misalkan 9 berbanding 16. Seperti ini ya. Disini sebenarnya bisa di generate. Kalau kita generate ya. Kita generate gambarnya di ini. Dia akan men- generate. Nah. Sambil kita tunggu hasilnya. Kita pergi ke Leonardo. Disini kita pilih Leonardo yang Phoenix ya. Kemudian disini yang lain default aja. Kita pilih yang face aja ya. Karena dia tidak mengutamakan kualitas tapi mengutamakan cerita ya. Kemudian disini untuk dimensinya jangan lupa pilih TikTok 9 berbanding 16. Kita paste disini. Kemudian kita tambahkan 3D Animation. Atau tidak usah ditambahkan juga tidak apa-apa. Tapi nanti biasanya dia akan jadi gambar real. Kita klik generate disini. Dia butuh berapa detik aja. Dan sekali lagi. Ini Leonardo versi premium ya. 99 ribu setahun. Kalian bisa generate gambar sepuasnya. Dan ini sudah ada fitur face generationnya. Jadi untuk gambar dan lain-lain itu cepat banget untuk generate-nya. Nah teman-teman bisa lihat disini tuh. Nah disini kita sudah punya satu gambar. Yesus menolong kucing. Dan langkah selanjutnya kalau kalian mau video ya. Kalau bikin video ini teman-teman tinggal klik aja generate motion video seperti ini. Kemudian teman-teman bisa generate jadi video ya. Nah itulah kelebihan versi premiumnya. Jadi ini unlimited ya. Kalian gak perlu tokennya. Takut habis unlimited satu tahun. Cuma 99 ribu. Langsung aja klik. Kemudian kita download aja langsung disini. Kita butuh gambar sesuai dengan AI King aja. Oke kita download. Kita udah punya gambarnya. Nah disini kalau mau pakai dua gambar silahkan ya. Kita download gambar kedua ya. Disini teman-teman bisa lihat. Kita download gambar kedua disini. Kita akan gabungkan nanti. Kemudian kita langsung generate yang kedua. Nah disini teman-teman bisa lihat ya. CGPT juga memberikan tuh. Memberikan pilihan kepada kalian tuh. Tuh. Kalian suka yang mana? Di CGPT atau di Leonardo? Tapi untuk CGPT kalau untuk generate gambarnya kebanyakan dia akan limit ya. Limit dan bisa diteruskan berapa menit atau berapa jam lagi. Seperti itu CGPT memang aturannya seperti itu ya. Nah itu gak masalah sekedar gambaran aja buat kalian ya. Tapi kalau untuk sekedar membuat video short ini pasti cukup banget. Jauh dari kata cukup ya. Kemudian yang kedua kita disini langsung copy aja disini ya. Kemudian bawa ke Leonardo lagi ya. Teman-teman tinggal sisakan 3D animationnya aja. Seperti ini ya. Langsung generate. Kita udah punya gambar pertama dari setiap ceritanya ya. Disini CGPT memberikan cerita kita secara detail. Kemudian dia memecahkan menjadikan prompt. Nah nanti kita pada saat editing itu kita tinggal kopas-kopas aja. Atau tinggal sambung-sambungin aja seperti itu. Jadi disini yang paling utama jadi PR kita adalah bagaimana si Jesus ini. Atau kita meng-create karakter si Jesus ini. Seperti itu oke. Disini kita langsung download aja. Kita download langsung ya. Beberapa ini gambarnya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Ya. Kalian lakukan langkah yang sama. Nah disini untuk membuat sebuah cerita yang menyentuh emosi. Teman-teman bisa editing di bagian sini ya. Buatkan saya cerita Jesus melamatkan kucing kecil yang sakit di sebuah hutan. Dan akhirnya berteman sampai kucing jadi dewasa. Nah dan kucing tersebut menolong Jesus dihajar monster. Misalkan seperti itu ya. Yang kejadian di ayak. Itu bisa banget. Itu bisa banget dibikin. Dan kalian gak perlu bikin prompt sendiri. Karena di CGPT sudah dibuatkan langsung sama promptnya. Seperti itu oke. Kita tinggal tunggu aja tuh. Kucingnya sun setan sama Jesus ya. Teman-teman bisa lihat disini. Kita download aja. Seperti ini oke. Kita download. Ya. Gambarnya yang agak-agak sama aja pilih. Tapi dari tadi cukup konsisten ya. Karakternya gak jauh. Seperti itu. Dan langkah selanjutnya kita tinggal lakukan langkah yang sama. Di apa namanya. Prom-prom berikutnya ya. Sorry. Kehapus untuk ini ya. Tapi gak apa-apa. Coba kita langsung aja. Kita gak usah pakein 3D animation ya. Kalau kalian misalkan hasilnya real kayak gini. Baru kalian nanti tambahkan 3D animation di bagian belakang prompt. Seperti itu. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan disini kita generate yang ini. Kita bisa generate sepuasnya ya di Leonardo. Tanpa harus takut tokennya habis. Kita generate-generate aja terus. Seperti itu. Karena disini tokennya unlimited. Satu tahun cuma 99 ribu. Seperti itu. Nah disini teman-teman bisa lihat. Disini kita udah punya satu gambar lagi. Teman-teman bisa lihat. Disini kita download aja langsung. Tuh. Kita download. Ya. Seperti ini. Dan dia akan download otomatis. Dan disini kita download juga. Oke. Disini perpisahan. Oke. Perpisahan. Ya. Kelima. Nah. Ini secara garis besar aja ya. Jadi kalau kalian misalkan membuat cerita seperti ini. Kalau mau memang ceritanya panjang ya. Teman-teman bisa bikin lebih rinci lagi ya. Lebih rinci lagi di prom pertama. Oke. Misalkan kucing jadi dewasa. Atau mungkin menyelamatkan yang sakit di sebuah hutan. Ya. Dan kucingnya membalas budi. Menolong. Misalkan menolong Yesus sedang kesusahan segala macam. Itu bisa banget dikreasikan. Nah. Ini dasarnya aja. Basicnya aja. Bagaimana membuat konten AI King ini. Dari generate ya. Generate promnya. Kemudian kita generate gambarnya. Nah. Langkah selanjutnya. Kita akan bagaimana editing ini. Supaya gampang dimonetisasi. Gak seperti ini yang polos banget ya. Kita akan tambahkan. Coba tambahkan voiceover dan lain-lain ya. Supaya nanti gampang monetnya. Dan editingnya juga kita akan perbaiki. So seperti apa? Langsung saja kita ke step berikutnya. Oke. Kita masuk ke step yang ketiga. Yaitu step editing di aplikasi CapCut. Oke. Kita masuk ke proses yang terakhir. Yaitu proses editing. Yang dimana kita akan editing menggunakan CapCut. By the way. Ini CapCut premium juga. Kalau kalian mau 99 ribu sumur hidup. Silahkan linknya ada di bawah ya. Deskripsi video ini. Untuk kalian mendapatkan CapCut premium. Bisa dipakai di handphone. Dan bisa pakai di PC. Oke. Nah disini saya ambil audionya ini aja ya. Biar gak saya cari back sound lagi. Kalau kalian punya back sound lain yang lebih bagus. Lebih lucu gitu kan. Teman-teman bisa pakai. Nah disini kebetulan disini mirip ya. Ini pakai kucing. Kita pakai ini aja. Saya pakai ini dan saya udah download ya. Teman-teman tinggal convert aja. Atau download videonya. Kemudian nanti diambil audionya. Di CapCut. Langkah pertama kita masukkan aja dulu videonya. Nah. Sebenernya kita gampang banget ya. Kalau kita mau editing video seperti ini. Karena disini kita udah punya dari prompt 1. Sampai prompt sekian. Nah disini hasil genre gambarnya juga berurutan ya. Teman-teman bisa langsung masukin aja semua. Seperti ini tuh. Teman-teman bisa lihat disini durasinya cuma 38. 37 detik ya. Teman-teman langsung saja semua di. Sorry. Langsung aja semua dimasukkan ya. Sesuai dengan urutannya. Nah kalau kalian mau drag semua barengan juga gak ada masalah sih ya. Seperti itu. Nah disini kalau lebih. Kita inikan aja. Dan disini ini yang terakhir ya. Teman-teman bisa lihat. Tuh. Nah. Disini bagusnya. Kalau kalian bikin close up kucingnya juga bagus ya. Oke ya. Jadi teman-teman bisa. Apa namanya. Lebih bagus. Lebih rame gitu. Kalau pakai close up kucingnya. Ini kan memang kita mengutamakan karakter Jesusnya ya. Seperti itu. Oke. Dan kalau kalian misalkan. Gak punya ini kucingnya. Teman-teman tinggal. Caranya teman-teman tinggal. Potong aja segini. Kita kan mau ganti nih. Pakai kucing close up. Kita. Sorry. Kita masukkan aja ini disini. Oke. Dan ini kita. Perbesar aja di bagian kucingnya. Seperti ini. Oke. Jadi dia kayak gini nih. Tuh. Oke. Seperti itu ya. Kalau kalian mau yang versi close up. Atau. Teman-teman bisa melakukan cara yang kedua. Yaitu teman-teman bisa melakukan proses zoom. Seperti ini. Oke. Coba kita masukkan dulu animasi pertamanya. Disini ya. Kita klik animasi in. Kita pakai yang pro aja disini. Karena disini udah pro ya. 99 ribu seumur hidup. Teman-teman linknya ada di bawah. Disini teman-teman tinggal klik aja seperti ini. Kemudian kita mainkan keyframe-nya. Klik video disini ya. Videonya. Kemudian kita mainkan scale. Dan juga position. Seperti ini. Kemudian kita ke titik berikutnya. Seperti ini ya. Kita mainkan scale-nya. Kemudian kita geser. Seperti ini. Maka dia akan otomatis menggeser. Kayak gini nih. Tuh. 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 Ya. Seperti itu. Dan kalau kalian mau memainkan animasi disini juga bisa ya. Kita klik scale. Kemudian kita pergi ke akhir. Seperti ini. Kita mainkan scale-nya. Supaya lebih hidup videonya. Seperti ini. Dan hasilnya. Kayak gini nih. Tuh. Oke. Nah. Seperti itu hasilnya. Lakukan langkah yang sama. Tergantung kondisinya ya. Tuh. Kalau mau dia bergerak. Caranya gampang. Kita ke akhir. Posisinya kan udah kita gerakkan tadi ya. Untuk scale dan lain-lain. Kita ke akhir. Kita perkecil. Kemudian kita. Mainkan posisinya. Seperti ini. Dia akan bergerak. Jadi kayak gini nih. Tuh. Kan gak kaku jadinya. Tuh. Paham ya. Tadi ini editan. Rahasia editan yang bisa dibilang. Kita memainkan animasi. Supaya apa. Supaya gak pasif kayak gini. Dia kan diem aja kayak gini tuh. Sekedar slide gambar aja tuh. Pakai transisi aja. Nah disini temen-temen bisa juga tambahkan transisi ya. Disini. Untuk transisi yang premium. Udah kebuka semua ya. Kalian bisa bebas pakai. Ya temen-temen bisa lihat disini tuh. Disini banyak banget transisi. Ini yang kita pakai disini juga. Bisa seperti itu. Oke coba kita play ya. Seperti ini. Kalau pakai transisi hasilnya. Tuh. Oke. Seperti itu. Ini juga bisa tambahkan disini. Tinggal melakukan langkah yang sama. Di animasi berikutnya. Oke. Jadi buat temen-temen. Silahkan aja animasikan semua. Sesuai dengan ide kalian masing-masing. Yang jelas ini durasinya cuma 37 detikan ya. Dan ini temen-temen untuk editing basicnya. Seperti ini. Tuh. Seperti ini. Kalau kalian mau tambahkan voiceover itu bisa. Tapi disini kan memang dia slide gambar aja ya. Tanpa voiceover. Kalau kalian mau tambahkan voiceover itu bisa banget. Jadi buat temen-temen yang mau bikin konten seperti ini. Langsung aja dicoba. Langsung saja. Praktek untuk kalian yang mau bikin konten short. Yang viral dan disukai banyak orang. Dan bisa target bully seperti ini. Karena kalian tinggal merubah judul dan juga deskripsi. Yang ada di channel kalian. Bikin channel baru. Langsung buat konten seperti ini. Dan konsisten kuncinya. Ingat. Segampang apapun bikin konten. Kalau kalian yang konsisten itu gak akan gede juga. Sebaliknya juga seperti itu. Sesusah apapun. Serumin apapun konten kalian. Atau sebagus apapun konten kalian. Kalau bikinnya cuma satu. Itu sangat kecil kemungkinan untuk bisa viral. Jadi kuncinya adalah konsisten. Terus bikin konten sesuai dengan konsep awal kalian. Jadi ingat bagaimana awal kalian memulai. Rajin-rajin lah. Bikin konten seperti itu. Oke mungkin sekian video saya. Kita ketemu lagi di video menarik berikutnya. See you. Oke mungkin sekian video saya. Mengenai bagaimana cara membuat sebuah konten short viral. Yang menghasilkan uang ratusan juta. Jika ada pertanyaan. Tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thanks for watching. See you.